Sejumlah kelompok tani memutar otak agar jatah pupuk subsidi yang mereka terima cukup hingga 3 kali musim panen selama 1 tahun. Salah satunya dengan pemilihan benih padi dan pola pemupukan, spesifikasi lahan serta pengaturan pengairan. Awal bulan Maret tahun 2022 ini sejumlah petani di Desa Dauhan, Kecamatan Pilang Kenceng, Kaupater Madiun, sudah memasuki musim panen. Panen padi dari lahan demplot pada 1 hektare lahan padi varietas Inpari 32 dengan perlakuan pemupukan spesifikasi lahan dan pengaturan pengairan menggunakan basah kering dinilai sangat efektif. Sebab berguna untuk mengurangi gas emisi rumah kaca dan juga untuk menekan biaya yang dikeluarkan petani agar mendapatkan keuntungan lebih banyak. Di tengah mahalnya biaya operasional pertanian saat ini, terlebih semakin terbatasnya jatah pupuk subsidi dari pemerintah. Salah satu petugas lapang pangan mandiri, Irwan Budianto menjelaskan, Budidaya padi berwawasan pengelolaan gas rumah kaca ini dalam sekali musim tanam di lahan 1 hektare sawah membutuhkan 50 kg penih padi. Dengan pola pemupukan seimbang, antaranya menggunakan pupuk Ponska dan Urea, mampu menghasilkan rata-rata 6,5 hingga 7 ton gaba per hektare. Padi berkawasan 1 hektare dengan pelakuan pemupukan spesifik lahan yang sangat mengurangi sekali. Biasanya ada sekitar 50 kg dari urea poskanya sekarang cukup 22 kg sampai 25 kg. Dan untuk airnya kita atur juga untuk pemairan basah kering. Jadi benar-benar tidak terlalu banyak pengairannya tapi juga diatur di awal pungunya. Terapkan teknologi seperti ini kami nanti bisa mengarah ke kelompok tanian yang lainnya. Karena apa? Karena dengan sekarang subsidi bubuk dikurangi dan semua kaitan dan iklim serbangga menentu ini sangat bisa dierapkan di kelompok tanian atau petani. Dan harapkan kami dengan tempat ini petani bisa berdaya guna dengan baik, bisa memanfaatkan ekonomi atau lingkungan dengan baik sehingga produksi bisa ditata dengan baik, produk utas dengan baik, dan produk utas dengan baik juga. Setiap saat musim tanam, petani di Kabupaten Madiun selalu dibuat susah dengan kondisi kelangkaan pupuk subsidi. Bahkan tak banyak dari mereka harus mengeluarkan kojek tinggi untuk mendapatkan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dari pupuk subsidi dari pemerintah. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.